Ini termasuk kebun mewah ya? Ya, mewah. Mepet sawah, betul. Sawah baru tanam. Ini varian katra ini. Katra ya tergolong baru, cuman ya bahasanya belum banyak orang yang punya. Kita sudah buahkan. Ini buah pembentukan tajuk. Jadi kita pangkas, ngeluarin tebut tersiar. Dia bawa bonus, kita rawat. Ini habis, sudah di ecep-ecep. Tadinya hampir kelompoknya gede. Amateran hampir kurang lebih 11-12 sama Amateran. Untuk rasa, ini lebih unik. DP keras lebih manis. Untuk kemarin tes bricknya sampai 28 bricks. Tinggi banget. Dari negara mana ya? Ini Ukraina. Ukraina juga. Tapi udah habis ya om ya? Udah habis, tinggal ini sisaannya. Untuk pemakaian UV di area perumahan tidak rekomen. Karena apa? Banyak kucing itu main ke atas, di cakar kucing jebol. Ini UV merk apapun sebagus apapun, kalau di perumahan tidak rekomen. Karena ini kejadian dibuat naik kucing jebol, ya udah seperti ini jadinya. Kalau amannya tetap pakai seng plastik apa yang bening itu. Fiber, fiber gelas yang bening. Tapi yang kalau bisa yang ada wandungan UV-nya. Ini varian lawas. Ninel. Varian Ninel. Ada ratusan? Nggak tahu ya, kita nggak pernah ngitung dompulan dari dulu ya. Kalau yang ini, sebelahnya ini akademik. Jadi kita punya dua blok. Yang ini akademik. Yang sebelah sini Ninel. Yang samping Tran, Efres, Banana. Varian-varian rakyat bahasanya gitu. Yang gampang dibuahkan, yang orang-orang banyak punya. Cuma kita pembuktian untuk buah. Nah, kita buahkan di grounding ini umur baru setahun dua bulan. Ya, tagnya di sini. Setahun kemarin, di Juli setahun, ini sudah September, berarti setahun dua bulan. Ini baru pembuahan pertama. Kemarin buah pertama, pembentukan cacuk ada buahnya. Kita hanya sedikit. Sekarang baru pembuahan, pruning pembuahan. Penjarangan buah, jangan sayang-sayang. Karena mengurangi resiko pecah kalau berhimpitan. Dikala dia dompulannya banyak, terlalu rapat, dia besar, hempit-himpitan, pecah. Pecahnya di dalam, dia bikin jamur, akhirnya semua satu dompul hancur. Nggak jadi panen. Sama red globe. Red globe. Tapi enak kandinel. Kalau ini trans? Transfiguration ya? Transfiguration yang kata orang itu bilang trans pink. Sebenarnya pink enggak, pink enggaknya itu tergantung dari paparan cahaya matahari. Kalau di sini bisa sampai pink, benar-benar pink. Ini buah keberapa? Ini buah kedua. Yang awal dulu pinknya? Ini pohon usia kurang lebih sembilan bulan, tiga kali buah ini. Ini buah ketiga. Sembilan bulan tiga kali buah. Potes pucuk. Kemarin kita sengaja nahan but. Tunas air kita potongin satu matun-satu matun. Sebenarnya ini tersiar, bukan sekunder. Ini tersiar aslinya. Tersiar? Ya di tersiar keluar tunas air kita pangkas keluar kembang. Kalau pupuk apa? Kalau pupuk standar kita pakai pupuk paling MKP, KNO3, magnesium sulfat, boron. Itu aja. Cuma kalau sekarang kita ubah treatmentnya yang sebelum pembuahan kita makainya MKP. Jadi KNO3 ditinggal. MKP, boron, magnesium sulfat sebelum pembuahan. Setelah pra pembuahan, setelah pruning, keluar bunga, baru MKP kita tinggal masuknya ke KNO3. KNO3, boron, magnesium sulfat. Itu. Untuk nambahin rasa sedikit pakai KCL. 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 Signifikan nambahnya? Ya nggak terlalu cuma nambah sedikit. Jadi yang nggak pakai itu, nggak pakai KCL, kita pakai KCL, nambah sedikit rasa manisnya. Ada anak manis. Ini apa Dom? Ini varietas Nijina. Varietas Nijina baru pembentukan tajuk pembentukan petang pembuahan atau tersiar. Kebetulan dia bawa kembang, bawa bunga, kita rawat. Bunganya kita rawat. Harusnya dibuang? Kalau aturannya standarnya harusnya dibuang. Kita mengambilnya nanti di sini, pembuahannya. Dibuat ke 6 sampai ke 8 carinya. Dari sini? Itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini. Potong. Potong, baru pembuahan. Karena ini setelahnya buat icip-icip aja. Jadi kita rawat, nggak apa-apa. Masalah, nanti di sini juga tetap ada buahnya. Potong enak. Karena Nijina, genjah. Merah dia. Varian lawas, tapi ya lumayan enaklah. Rekomen banget kalau untuk yang ini. Mudah. Mudah berbuah. Ini HP, varian HP. Jadi ini belum kita aturannya masuknya ke sini. Mainnya ke tralis lagi. Cuma kita belum usah bentuk. Emang dibiarkan dulu, liarin dulu. Ngapanin. Ini jupai, varian rakyat, varian seribu umat. Mudah berbuah. Mudah berbuah. Ya. Tinggal kita mainkan estetikanya, nilai keindahannya kita mainkan di situ. Untuk rasa semua, hampir sudah merasakan semua jupai seperti apa, manis, wangi. Tapi kita mainkan kerapiannya dan nilai estetikanya. Agar dilihat pun enak. Wajib semua orang punya jupai kalau pengangguran. Tapi kalau ngomong, lah jupai kecil gini gini, salah. Jangan dilihat dari kecilnya. Dilihat dari rasa, dia punya wangi yang muskatnya enak. Jupai itu kan kecil om. Kecil. Mengatasin kekecilan supaya bisa gede, ada tipsnya nggak? Tetap kita main GA3. Di kembang ada tiga fase. Dari brokoli, setelah mekar, setelah jadi beri. Tiga fase pakai GA3. Setelah itu masuk, kalau punya CPPU pakai CPPU. Terus penjarangan. Itu yang sangat menentukan dia gede apa enggaknya. Harus penjarangan, istilahnya maksimal. Kalau tega, ya 50% dari kembang, buang. Itu akan berinya lebih lumayan. Setengahnya dibuang nggak? Setengahnya dibuang. Kalau perlu 70%? 70% lebih bagus. Karena lebih gede lagi. Karena ya, asalnya kalau angkut kan sering berbagi itu, semakin dikit dibaginya, semakin besar dia makan nutrisinya, semakin gede berinya. Ini hal yang Harol. Harol versinya Juppe, tapi dia hijau. Ya Harol ini. Untuk dia tesnya wangi, wanginya ngelebihin wangi Juppe. Dia wanginya wangi melati. Sama ini pembentukan tajuk, bukan pembuahan. Jadi, ngeluarin tunas bat, buah, kita rawat. Sehabis itu ntar kita bisa buahkan lagi di atas. Ada berapa tersier? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 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 sembilan tersier. Caranya supaya ini rata gimana om, tersiernya? Ini kan naik. Ini naik, naik. Emang sengaja ya? Enggak, bukan sengaja. Emang dari sananya mungkin alamnya seperti ini. Tapi kita akalin ntar, sebegitu dia sampai di metokan sini, kita potes pucuk. Untuk menghentikan pertumbuhannya dia, agar yang ketinggalan seperti ini, dia nusul. Ini naik, potong. Ini naik, potong. Ini naik, potong. Ini naik, potong. Jadi, ntar satu cara sama. Ini varian gosfi. Sebenarnya ini tersier. Kita mainkan, kita belokkan. Jadi, menggantikan sekunder. Keluar, tersier baru. Membawa kembang hampir semua bawah bunga. Hampir semua bawah bunga. Nah, sekarang tinggal kita seleksi. Karena di gosfi ini enggak cuma keluar satu, tapi keluar lebih dari satu. Contoh yang seperti ini. Ini satu tunas. Satu bat ini, ngeluarin dua tunas. Tinggal kita seleksi mana yang bagus, mana yang enggak. Ini bawa bunga. Kita rawatnya sayang. Ini enggak bawa. Bunganya kecil. Bunganya jelek. Kita buang. Kalau pengangguran enggak ada kata sayang ya. Pengangguran harus tegak. Buang, buang. Daripada kita dipertahankan cuma menahanin bunga cuma hasilnya enggak maksimal. Mending kita buang. Satu, dua. Ini kita enggak harapkan, kita buang aja. Ada bunganya sebenarnya tuh. Kalau ini, ini kita rawat. Kita rawat enggak apa-apa. Ini aturan ke atas, tapi ini kan dari bawah. Buat bawah. Kalau kita rawat pasti dari belok ke atas. Kurang bagus, kita buang. Secara estetikannya, keindahannya pun kan kita lihat bahasanya. Iya. Jadi si pohon belok kayak gini kan jelek. Kalau gini kan lurus-lurus-lurus aja kan enak dilihat. Kita istilahnya membagi biar nutrisi yang lain itu kebagian banyak. Daripada kita banyak-banyak buah cuman nutrisinya kurang, ya percuma kita pertahankan. Kalau kayak gini kan dilihatnya enak. Ntar juga yang kosong ini dimasukin dari bawah. Nah, yang dari bawah sini kita susulin dari bawah, jadi enggak terlalu padat. Ini primer, belok sekunder. Ini kan tersiar aturan. Nah, tersiar. Kita menggantikan tersiar dikantikan menjadi sekunder. Bisa juga kita potong langsung jadi pembuahan di sini. Cuman hasilnya kan cuma sedikit. Cuma berapa ini. Kita gantikan biar dapat banyak. Hampir semua yang pecah pasti bawa ke bank. Kalau saya mecahnya tetap pakai Dormek. Contoh seperti ini. Ini kan satu put, bawah dua. Bawah dua kembang. Yang kita pertahankan yang ke atas. Yang ini ke samping lebih, biarpun itu lebih vigor. Estetikanya, saya bilang estetikanya lagi kurang menarik. Dilihat, kita buang. Kita tahanin yang naik ke atas. Ini naik semua, Om. Ntar setelah naik ke atas. Ada seninya, Om. Itu yang istilahnya. Kita nanam, dilihat nilai estetikanya, dilihat enak. Kerasan masuk. Ada nilai jualnya tersendiri. Julian ditanam di pot. Ukuran 50 liter. Pakai double cordon. Dua cordon. Primer. Naik. Begitu sampai atas. Langsung di belah dua. Dua cordon. Kanan-kiri. Om, kalau di double ini gimana? Bedanya dengan di atas. Kalau ini kan saya nanamnya di pot. Ketika kita bikin double cordon. Batang pembuahan banyak di atas. Apakah yang 50 liter ini mampu untuk mensupply nutrisi ke atas? Kita berpikirkan itu. Tapi kalau ini masuknya di grounding atau di tanah. Bebas. Mau dua, mau tiga. Terserah. Yang penting dia di tanah. Ini kan kita memikirkan. Hanya pot 50. Takut kebanyakan buah. Enggak kuat. Pingsan. Mati malah tidak ya? Itu yang berakibatkan fatal. Kalau dari pangkas? Kalau dari pangkas ini HSP-nya kemarin kan hanya perapian. Ini belum pembentukan tajuk. Itu masih tunas air sebenarnya. Ini? Iya. Tunas air. Bukan pembuahan. Pupuk? Belum. Karena sudah ketahuan seperti ini baru kita paling pupuk yang kuat tadi. Habis keluar kembang pakai KNO3 sama boron. Magnesium sudah cukup itu. Buah keluar dari bat asli. Dia tidak dari bat susulan. Dia langsung keluar kembang. Begitu dia kembang terserang trip. Dia ngerungkal di sini. Terserang trip. Itu udah terserang trip. Udah munter di sini. Udah telat penanganan. Paling penjarangan nanti ini 80% kalau enggak 70%. Habis. Tinggal yang gini-gini aja. Untuk menyelamatkan yang lain. Lebih baik kita buang satu daripada kita mengorbankan semuanya. P� победcat. Pagetabat ya. Kainan-kainan.